Aksi akal-akalan supaya bisa mudik masih saja terjadi. Ada sembilan pemudik asal Semarang, Jawa Tengah, tujuan Ngawi, Jawa Timur, turun di pinggir jalan tol, lalu naik ke jalan lewat jembatan. Sayangnya aksi mereka kepergok patroli polisi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, polisi melihat mobil travel gelap yang nekat, membawa pemudik dan mengangkut minuman keras jenis cukrik. Aksi sembilan pemudik asal Semarang ini terekam di jalan tol Solongawi di kawasan Desa Ngale, Kecamatan Paron, pada selasa sore. Para penumpang yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini turun dari sebuah mobil travel jenis elf. Setelah turun dari mobil, para pemudik ini hendak keluar tol lewat jalan di bawah jembatan layang. Namun sayang seribu sayang. Akal-akalan mereka ternyata ketahuan. Polisi yang berpatroli mencegat mobil elf ini dan menyuruh kesembilan penumpang tadi turun kembali. Pengemudi dan penumpang dengan akal-akalan ini pun pasrah. Petugas lalu mendata mereka sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Usut punya usut, beberapa overpass di jalan tol ruas Solongawi ternyata menjadi tempat favorit untuk menurunkan pemudik yang akan pulang ke Ngawi. Kalau yang di depan itu kan juga ada checkpoint lah. Dan gak boleh nunggu. Jadi kan ini rombongannya kan juga ngawi Pak ya. Ternyata disini Pak yang aman Pak. Gak ada operasi. Ini rombongan apa? Pulih bangunan? Rombongan pulih bangunan Pak. Posisi ini, lokasi ini sering menurunkan penumpang. Jadi ada mobil elf ataupun travel yang berhenti sudah lama. Kurang lebih hampir sengah jam. Mendapatkan itu kami langsung bergerak ke sini beserta tekan dari PGR. Kebetulan kami kedapatan orang yang mudik dari Semarang. Mau pulang ke Ngawi.